dan juga karmilau yang dibawa ke arah latihan let's go best of 3 series antara aura fire dan juga rex regom kensina langsung dijagain blue buffnya karena blue buffnya sangat penting untuk seorang link pukul-pukulan pake flame shot aja boros banget kalo seorang link gak berhasil mendapatkan blue buff di awal-awal iya tapi dari aura fire mereka cuma pake 2 flame shot sedangkan aura q mereka punya 3 flame shot kali ini tidak ada retribution, oh ada dari kedua tim kali ini di pkei sama binks dan juga cloud, iya seorang cloud dari high tapi itu orang-orang yang langsung di amankan oleh seorang lily dan udah ada bad impact tadi, oke ditarik aja ke bagian tengah seorang geza, posisinya tertinggal di bagian belakang dan berhasil diamankan, first blood oleh seorang karmila iya bener banget, sudah ada rotasi lagi-lagi kali ini dari ref juga mulai datang kali ini oh di amankan oleh liam liam dengan hooknya nice banget wow, liam gak bakal ngasih ke aura cloud ya iya blue buffnya diamankan oleh seorang liam yang menggunakan franco yang kali ini cosplay menjadi ayah nyator ya ayah nyator banget tapi ini versi agak mininya ya guys ya dan kalau kita lihat di atas juga cukup rame tapi jesa low banget oh flame shootnya ditahan oleh seorang girl kali ini masih menelan semua damage yang keluar dari era kiroket iya tapi liat aja eh 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 mau kemana si ringnya ternyata masih mau lebih bing yang bukan ling ling yang bukan bing loh bingling bingling tapi tadi dari mana yang dimiliki oleh seorang Cecilian bener-bener boros banget iya sih sedikit lagi loh sih saya tadi padahal dia tadi masih bisa spam sekali lagi langsung ke arah seorang palir ya tapi karena mungkin tadi mananya untuk pemakaian mana yang terlalu tinggi enggak cukup juga jadi dia enggak harus menunggu waktu hingga pada akhirnya dia bisa nge-spam ke arah eee grok tadi kalau enggak salah ya iya ke arah groknya di arah mid dan kalau kita lihat juga sebenarnya untung bingisnya tadi peka banget ya dan dibalaskan lagi-lagi roket masih sangat agresif kali ini jesa bakal langsung hilang 3-0 sudah mulai diamankan oleh RK Senna di 2 menit awal iya emang kayak begini harusnya cara bermain kalau kita menggunakan link ya karena emang harus bermain cepat dibawa ke light game juga nanti akan sedikit puyeng karena ada satu marksman di kubu Aura yang pastinya makin ke light game makin nyeri-nyeri lagi tapi masih ada wave minion yang harus diselesaikan di bagian mid dan di bagian bawah kita lihat aja seorang Carmilla Marus berhadapan langsung dengan seorang Tammuz iya agak kerat sih agak capek ngurusin kalau misalnya 1v1 sama Tammuz gitu ya adanya kayak gak bisa abis lifestyle-nya tuh kenceng banget tapi kita lihat disini sudah mulai dibuka back piece dari seorang roket sakit banget lia masih bertahan di arah depan tapi di arah atas juga ternyata ini berduaan gak selesai-selesai mainnya ya udah pulang udah sore udah maghrib cepet pulang gitu ya gak ada yang mau pulang rave dan juga club masih pukul-pukulan Pak Pulung itu makanya di bagian atas tuh bisa alot banget sih badan sama-sama tebel iya bener banget ya itu makanya tapi kali ini berhasil dicolong lagi Kak oleh seorang Lian tapi dia masih belum 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 dia belum set up position karena Lian seperti agak sedikit terlambat udah bersembunyi dari balik rumputan siapa kaya akan menjadi targetnya Chow kah yang akan menjadi targetnya ataukah dia akan menjaga dulu Ling untuk mendapatkan turtle iya kali ini Lian dengan bisa dibilang hero anak Thor ya kali ini ya anaknya Thor dan mulai menyetrum-nyetrum saja Minion di arah ini masih gak mau pulang juga berduaan Clark nya juga masih menunggu masih ada Jet Kundo masih ada Shunpo dan Rift juga masih punya Iconic Age disini yang bakal oh tapi 2F Dragon bener-bener on point banget timingnya pas banget tapi Bings lagi-lagi mulai pekat Tempest Ever of the Blade masih dibuka kali ini dan masih punya susuk-menusuk ya deh divine sword nya tadi berhasil tapi kali ini langsung dikikir aja seorang Bro tersisa sedikit lagi masih ada wajah yang digunakan untuk kabur kebagi belakang dan ada bad piece lalu ada bad impact sedikit lagi yang ada di tubuh seorang Valir tipis banget kali ini Bings masih bisa bermain sangat amat objektif juga di arah atas tapi ditukarkan enggak lama juga satu turret dari RRQ harus hilang di arah bawah iya bener-bener tapi kali ini kita lihat aja seberkumpul player dari RRQ untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Aura oke kali ini masih coba untuk setup ulang masih coba untuk grouping juga dari tim RRQ kali ini mereka memang mainnya stuck terus sih sedangkan kalau kita lihat dari Aura memang cloudnya bener-bener di babysit banget dimanjain banget dikasih semua double buff pun diberikan gitu kan berharap memang dia bakal menjadi core yang paling kaya nantinya untuk dibawa ke arah late game apalagi dia udah antisipasi duluan dengan adanya retribution yang bisa dengan cepat dicolong oleh seorang link yang menggunakan retribution juga tapi di bagian tengah Bings masih mencoba untuk mempermudah jalannya wave minion agar bisa masuk ke dalam outer turret di bagian mid tapi di bagian atas bertukar posisi lagi sepertinya Billy kali ini yang ada di bagian atas dan juga tamus Iya betul sekali dan kita juga mau ingetin buat teman-teman ya jangan lupa kalau misalnya kalian mau nonton di Nemo juga bisa guys cari saja Nemo TV itu namanya mpl.id tapi kita lihat udah mulai dibuka kali ini bad piece nya masih belum memberikan damage ke arah tamus ya masih cukup tanki tapi kali ini bakal di tarik dengan Ironhooknya mulai hilang lagi-lagi itu makanya luar biasa sekali tadi perpaduan kombo yang sangat-sangat dibuka oleh seorang link ataupun sebelumnya udah ada Cecilion dengan bad piece nya tapi pada akhirnya Ironhook langsung menarik lagi perpaduan yang sangat-sangat luar biasa dari Hike sendiri dia harus kerja ekstra kita di sini harus mengumpulkan pundi-pundi golnya karena nantinya dia lem akan menjadi harapan dan tumpuan dari Aura betul jadi telang punggungnya Aura ya Nah itu makanya kerja 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 tipes dan kali ini kalau kita lihat bakal langsung dipukul-pukulin 40 totalnya langsung kali ini colek-colek ya liam bener-bener sih disini serem banget iya dia maju aja tonggolin perutnya aja udah takut kayaknya tapi kalau kita lihat di bawah ternyata walsharsnya akan dibuka roket lagi-lagi dengan bad piece nya mulai menghinggapi semua pergerakan dari teman-teman Aura siapa yang maju saya cucuk siapa maju saya isep itu serem banget loh ada Cecilion dengan jarak yang cukup jauh bad piece nya akan langsung nge-spam juga keluar-keluar nakal tapi kali ini Billy mencoba untuk langsung naik Oh tertangkap kali ini seorang despair bisakah dia kabur dengan tamusnya Inferno kali ini udah dipop up juga tapi sepertinya dia lebih memilu untuk mundur cuman seorang liam gak ingin dia lepas eh eh tertarik kamu saudara ya masih bisa dihajar oleh tiga hero dari RKC nah tersisa sedikit lagi pada akhirnya Cecilion menjadi sang eksekutor Iya bener-bener masih punya bad piece kali ini lagi-lagi groknya bener-bener dicucuk kali ini kayaknya itu ya roket ya simpen basisnya cuma buat grok deh berkali-kali loh groknya yang dicucuk-cucuk terus-menerus sama base face nya ini yang sulit-balasi buat grok setidaknya untuk maju ya karena tiap kali dia maju balik-balik udah low itu makanya dan kali ini kita lihat lima item rom di Aura yang kaya makin kaya dan red buffnya ditarik di reset kebakal dikasih pokoknya dan kali dari arame juga sudah mulai rame dan Hai agak terlalu cepat sepertinya blazing duetnya gak masalah selama masih bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman air kisena yang mau coba nyolong turet juga ya Iya tapi kali ini kita lihat berhasil lagi diamankan oleh RRQ bener-bener kekurangan buff dari Aura area pertahanan mereka dipersempit mereka dipaksa untuk selalu berada di dalam area pertahanan yang semakin kecil lagi iya bener-bener dan kali ini Billy berada di paling depan agak sedikit oh masuk ternyata ke RRQ roket nice banget disitu dipadukan dengan Moonlight tapi kita lihat RRQ roket ternyata tadi masih punya batis dan juga kita lihat sudah ada petepe split yang dibuka oleh seorang link juga kali ini revnya masih menjaga teman-teman RRQ yang bisa dibilang masih cukup tangki masih cukup sakit di belakang sana ya Iya tapi perpaduan tadi bagus juga kombo yang sangat-sangat luar biasa dari seorang Cecilin dan juga Kabila pada akhirnya kita bisa ngelihat ya Iya akhirnya ya aku kira tadi bakalan ke pick off tapi ternyata masih sempat untuk masuk dan kali ini bakal dikejar ini memang sebenarnya dari Aura juga bagus mereka bener-bener ngedistract pergerakan teman-teman RRQ dengan cara mereka push terus bagian atasnya Wow ini akan semakin kecil lagi area pertahanan dari Aura tapi dari arah ke sana sepertinya mengendorkan dulu mereka lebih mengarah ke Tartal memperbanyak lagi goknya dan mendapatkan upshot untuk seorang bing yang udah berhasil mendapatkan Tartal tepat berada di depannya tapi kali ini di bagian bawah Uranus langsung bergerak mundur ya sementara Grok sendirian di bagian tengah harus berhadapan dengan tiga dari Aura RQ awas di bad face lagi nanti Groknya dan kali ini langsung rotasi-rotasi terus-menerus dari arah akhir mereka nggak mau bener-bener ada Minion yang berjalan begitu saja tapi kita lihat Bings lagi-lagi tanya pas of blood mengarah ke arah cawaran despair yang main sendirian aja di arah bawah sedangkan di arah atas cukup ramai ternyata dari ref masih bisa menahan bersama dengan anaknya Thor Liam udah liat manak babanya itu makanya coba liat tapi groknya masih mencoba-coba Oh berhasil menarik seorang kelapa di sana Oh blazing duetnya berhasil untuk langsung kabur dan juga memberikan damage yang begitu banyak ya karena seorang ref tapi masih gagal belum ada yang berhasil dilumpuhkan Iya dan bahkan cloudnya tadi juga sempat ngedapetin purple buff nya berhasil dicuri dengan blazing duet kali ini tapi ya semakin lama ditarik ke arah light game ini bakalan bahaya buat RQ sih karena cloudnya lihat tuh udah kayak maling main cepet itu makanya nih cloudnya juga bingung padahal cloudnya juga sangtif gitu kan sering mengambil-ngambil sangtif sama kayak Aladin gitu kan suka ngambil-ngambil sesuatu ini monyetnya monyetnya aduh kita lihat makin banyak stak yang dikumpulkan sama cloud sendiri dari art of tifferingnya juga staknya makin tebel kok dia udah nyampe 10 stak aja dia kalau misalnya langsung blazing duet tuh kayak sakit hati gitu ya Allah sakit hati limpa paru-paru lambung ginjal sakit komplikasi ya baru long kali Oh lagi-lagi air nuknya kena mengarah-kara despair digigit mau kemana pengen pun udah sempet dibuka dan bahkan kita lihat pengen pun nggak banget nggak bisa menyelamatkan dirinya itu lihat tuh storynya seperi hatiku padanya tapi kalau kita lihat disini tempatnya udah mulai dibuka bingknya juga sudah mulai merasakan damage yang sakit dari cloud bakal mundur kali ini dari temen-temen RRQ dan rave-nya pun ternyata masih coba untuk menahan semua damage oh my god aura hanya dengan satu momentum mereka langsung balikin keadaannya kali ini RRQ bakal dipukul mundur Pak mulai dipukul mundur RRQ kali ini dan cloudnya juga seperti udah menemukan momentumnya dia udah bisa memberikan damage yang begitu banyak dan dari tadi juga dia belum berhasil untuk di take down jadi masih banyak waktu untuk melakukan farming-farming dan juga mengumpulkan gold ataupun stak ya Iya dan kalau kita lihat sudah mulai mengarah ke arah Lordnya apakah bakal diri set tapi kita lebih dalam kondisi yang enggak bagus banget udah mulai kehilangan satu lagi kali Lordnya masih bertahan apakah Liam Oh ngedapetin satu di situ nice buat falirnya bakal di take down masih ada winter trungkean tapi enggak akan bisa bertahan lama apapun iya ngebayang time aja agar rekannya juga bisa melakukan pereka mundur tapi di bagian atau bagian atasnya di push terus ya makanya agak sedikit selesai mereka war terus-menerus tapi mereka nggak ngeliatin juga jalannya Minion ini bahaya juga itu makanya pergerakan yang sangat baik sekali dari aura mereka sudah menemukan momentumnya mereka bisa melakukan tindakan balasan tapi lama-kelamaan juga dari RRQ mereka harus menemukan lagi alurnya untuk mendapatkan kemenangan karena cloud kalau staknya udah berkumpul blazing duet seperti yang momo bilang tadi langsung masuk ke lelung hati yang paling dalam tapi seorang liap kali ini untungnya masih bisa Flickr iya masih Flickr dan bahkan ditarik dengan Ironhook yang enggak sempet digigit karena mungkin bukan target yang diinginkan juga ya hanya Oh clamshotnya tapi high nya ternyata hilang begitu saja Bings udah tahu enggak ada cloudnya enggak bakal ada blazing duet enggak bakal ada damage dealer dari tim Aura kali ini bakal langsung dibalikin dua udah mulai hilang dari tim Aura iya dan kali ini momentumnya datang ke RRQ dan mereka langsung mengarah ke Lord di atas menit 12 Lordnya bakal lebih kuat lagi udah makan rendang udah makan apa lagi nih pokoknya semuanya semakin kuat lagi langsung bisa mendobrak ke area pertahanan Aura betul sekali dan Lordnya berhasil diamankan oleh RRQ Senna kali ini ini tadi konek terus tuh Ironhook yang dikeluarkan oleh Liam hebat sih dia ngeri banget ya AIMnya jago nih kapan Wow selalu ya target targetnya tidak akan pernah lepas 40 siapapun yang sudah berada di dalam pandangannya Liam wah jangan harap kamu lari dari aku asik-asik ya lihat tuh dipukul 5 Minion nggak apa-apa saya ada Regen kok iya Minion itu tadi silaturami kok getrik meet and greet dia baru saja itu ngerti ngerti yang sama orang Nusik atau mau Minion tapi kali ini beli tanda dengan barriernya bakal digebukin kali ini inhibitor sudah sudah mulai menjadi target dari Lordnya tapi Lordnya masih empuk banget masih bisa di takedown ya Iya masih berhasil walaupun tadi udah dibuat barir tapi Lordnya menjadi kayak kuda sirkus ya bisa langsung lompati dan menubruk ini bisa tariknya tapi berhasil mendapatkan seorang grog nggak ada lagi satu target ataupun pertahanan dari Aura namun dari seorang link sendiri masih bisa kabur ke bagian belakang Oh my god bingknya juga sempat tersiap down kali ini tapi sudah mulai masuk di arah mid kali ini Minionnya juga sudah tinggal satu tapi masih bisa dihentikan ke pergerakannya oleh teman-teman Aura tapi kita lihat agak sedikit sulit karena mengisahkan Clark saja sendirian bakal langsung mengarah ke arah base kali objektif gaming dari tim RRQ Senna dan Clark pun harus di takedown begitu saja tapi tapi oh tapi tidak ada Minion yang masuk baru saja datang selamat datang Minion kali ini masih bisa dihindarika kali dari Aura mencoba untuk mendefense tapi base nya langsung terekspos dan diamankan satu poin pertama oleh tim RRQ berhasil mengamankan game yang pertama walaupun tadi di akhir-akhir menunggu ya rombongan haji dari Minion-Minion itu rombongan haji yang lama terlambat tersebut telat tadi maaf ya macet macet